Hai dan mendadak seketika itu saya tidak dapat berbicara buru-buru lari ya berbicara aja saya nggak bisa cuma Nah saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumberku yang memiliki pengalaman mistis yang sangat-sangat mencekam dan ini tuh bukan sembarang cerita atau pengalaman saja ya guys karena ini tuh benar-benar realita bukanlah seperti dibawah alam dibawah sadar itu bukan benar-benar realita ya real benar-benar kayak padat dia tentunya katanya gitu dia itu memiliki pengalaman seperti bertarung dengan gendruwo Wow ceritanya seperti apa kira-kira nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Neni nah jangan lupa sebelum kita mendengarkan ceritanya jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini ya Monggo Mas gimana itu ceritanya bisa bertarung dengan gendruwo ya semua itu bermula dari ketika saya itu saya kan ikut satu buah perguruan dan saya sering melakukan adanya tirakat puasa terus kemudian sering pernafasan kayak gitu kan ketika itu rutin saya lakukan lalu kakak saya itu pada suatu malam ngajakin saya latihan latihan pencaksilat itu ke wilayah makam dan kita jalan bertiga saya kakak saya dan ada murid dari kakak saya karena kakak saya ya levelnya dia udah seorang guru lah seperti itu karena kita mau naik tingkatan dari rumah itu kita menuju ke makam mungkin berawalnya dari situ ya itu kita harus melalui jalan di tepi desa namanya hidup di kampung kan adanya cuma pohon bambu dan tebu-tebu kalau pohon bambu itu sampai menutupi di atas panjang jalan kalau di kampung itu kita melewati bambu-bambu pas persis ada di pertengahan karena harus melewati kebun yang sangat panjang ya terus sampai kita akhirnya sampai di tengah kebun persis ya jadi sampai di jalan sana enggak sampai di jalan sini enggak jadi di pertengahan persis itu tiba-tiba karena pohon bambu itu wah saya merinding kalau cerita digoyangin otomatis kakak saya kan langsung sontak kaget kan pada saat itu sinar rembulan terang kan dia enggak wujud tapi jelas banget kita bertiga melihat melihat bahwa bambunya itu digoyangin terus akhirnya bambu itu melengkung kayak gini kakak saya mungkin karena dia refleks ya itu ditembak pakai tenaga dalam pas ditembak itu bambu yang yang dia semula melengkung kayak gini tuh sampai kena bambu yang satunya ini buah kayak gitu itu masih belum wujud ketika ditembak mungkin dia merasakan sakit nah mungkin ya ini mungkin dia itu dendam dengan peristiwa itu saya penggal ceritanya tadi akhirnya kita latihan dan pulang tapi dampak daripada itu ketika malam takbir tiba saya juga sudah tua seperti ini saya sudah punya anak anak saya juga sudah gede sekitar umur 6 tahunan saya mau ke masjid kayaknya itu hawanya masjid itu kebetulan kan sama tempat latihan yang dekat makam itu kebetulan berdekatan sekali pas ketika saya berangkat itu seperti ada firasat yang enggak bener nih hanya saya memiliki feeling kayaknya ada yang enggak beres gitu bener sampai di masjid saya takbiran itu kurang lebih baru sekitar jam ya setengah satuan lah terus orang-orang tuh pada pulang saya pulang itu mau nggak mau kan sendiri saya keluar dari masjid melihat makam makam itu kan ada di hadapan masjid persis itu saya merinding merinding tiba-tiba nggak seperti biasanya padahal saya sering tidur di situ lalu saya melintasi tebu-tebu yang tadi tebun yang tebu itu cuma hanya arahnya itu berbeda hanya seperti ini masjidnya di sini saya ke sini nah tebunya itu tetap di lingkungan sini tiba-tiba di sini ada semacam kayak apa namanya terbuat dari tembok kalau orang Jawa bilangnya bu ya Nah itu yang sering pakai untuk duduk biasanya ada di atas gorong-gorong itu kan kok tiba-tiba buruk-uduk saya di belakang ini merinding aneh banget badan saya tiba-tiba dingin semuanya saya tetap jalan kok kayak ada yang ngawas-ngawasin saya kayak gitu nah ini dari yang sebelah kiri itu tiba-tiba dari pohon bambu hapus itu digoyangin kursa 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 kayak gitu terus saya pikir ah mungkin kelelawar saya pikirkan kayak gitu nah ini efek saya rasa gendru ini pasti dendam ini sih kalau cerita merinding tambah mendekat ke pohon yang satu kan ada pohon apa namanya pisang dari pohon bambu itu masih berusaha kursa 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 pohon pisang itu sampai melengkung kayak gini itu enggak enggak patah pohon pisangnya itu kata saya kayak enggak masuk nalar kata saya yang belum berwujud tadinya belum berwujud dan dia semakin mendekat tadinya berjarak itu kurang lebih sekitar 25 meter atau 20 meter lah dari jarak saya akhirnya saya merasa tertantang saya merasa dilecehkan saya merasa diganggu muncul disini saya rasa tidak penerimaan eh saya ini orang udah tua saya bilang kayak gitu saya ini dari masjid kamu takut-takutin saya tantangin sini kamu kalau berani saya kan merasa sudah lulus belajar pencaksila dan saya sering melakukan tirakat berpuasa dan kanuragan dan sebagainya kan lalu genruwa itu tiba-tiba semakin mendekat saya tunggu saya ambil batu kan itu saya baca-baca yang dari perguruan itu saya lambari pakai kekuatan saya lempar ke arah pohon yang digoyangin itu saya mikir kok kayak nggak kena apa-apa cuma kena semacam kayak kena bambu iya kena bambunya kayak gitu terus saya masih penasaran dia masih terus melaju ke arah sini genruwa itu genruwa itu nggak ada berhentinya di dalam dia berpindah dari dahan yang satu ke dahan yang satunya jadi genruwa itu cara mendekati saya itu nggak langsung turun langsung lari mendekati enggak tapi dia lewat dari atas pohon lalu kemudian saya ambil batu kembali saya baca-bacain surat-suratan yang ada di Jusama itu saya lempar kerosak seolah hambar sekali tidak mengenai apa-apa hanya mengenai daun dan bambunya pada akhirnya saya berapa kekuatan kan kalau ya ada sebuah ilmu andalan memang dari kanuragan itu ditujukan untuk makhluk yang jahat seperti itu saya baca ilmu dari guru saya saya terapkan terhadap makhluk tersebut makhluk itu tetap mendekat seolah dia begitu lancarnya kan kalau dia berjalan melalui atas pohon dengan di tanah itu kan sampainya itu kan lebih lama dia di pohon karena dia harus mengganggu dulu dia sambil goyang-goyangin goyang-goyangin akhirnya saya kalau cerita merinding akhirnya dia mendekat tambah mendekat itu semua dahan yang di dipakai saya pijakan untuk makhluk itu sama sekali nggak ada yang patah saya ambil lagi yang terakhir itu saya bacakan ayat kursi mindset saya saya kenakan makhluk itu saya lempar kembali makhluk itu malah semakin gila semakin besar dia goyangin pohon itu walaupun saya ada perasaan takut tapi energi berani saya masih berkobar disini kayak gitu memang saya rasa-rasa gentar itu memang ada namanya manusia ya dari sejauh itu sampai dia mendekat akhirnya tuh hanya berjarak satu meter setengah di sebelah kiri itu kan kalau di pagar ya kalau di desa seperti disini di sampingnya itu juga pas kebetulan ada pohon pisang itu dia kedahan pisang kayak gini seret kayak gini kakinya itu wujud padat kayak gini gede banget kakinya persis dengan orang hutan memiliki bulu yang sangat panjang kaku dan aromanya itu seperti agak hangat dan ada aroma sedikit-sedikit apek semacam kayak kemenyan tapi kayak bulu yang sudah sudah nggak pernah terkena air atau nggak dicuci begitu lama kayak gitu akhirnya apa yang terjadi saya dalam penenggu makhluk tersebut ketika saya melihat kakinya turun saya itu bagaikan di rantai cueng dan mendadak seketika itu saya tidak dapat berbicara buru-buru lari ya berbicara aja saya nggak bisa cuma kayak gitu aja saya nah seketika itu saya merasakan letih yang sangat merasa sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lalu kemudian saya berpasarah diri terhadap Tuhan karena proses ketika belenggu itu lama sekali jadi cerita seperti itu bukan mitos ya bukan itu real jadi para sesepuh di Jawa ya dulu kalau ada orang disembunyiin gendru kan suka pakai tampah musiknya bunyinya ting blk-ting blk-blk-blk-ting blk-blk-blk-ting karena gendru itu kalau menurut mitosnya ini saya merinding sekali nih karena saya mengalami sendiri kalau saya nggak mengalami sendiri saya nggak mungkin berani bercerita seperti ini dan ini ada titik ending yang memang perlu saya sampaikan ya untuk para pendengar Karena ini sangat bermanfaat sekali Dulu itu Pakai tampah Mbak E tau tampah? Tampah, botol Terus ada yang pakai tumbuh Ada yang pakai senik, tau gak senik? Itu anyaman bambu Yang semacam Tingginya sekian lah mungkin Kalau bukan orang Jawa gak tau ya Ada juga yang tingginya sekian Jamu gendong itu Persis, kan ada yang kecil juga Untuk nyuci beras Itu untuk nyari Jadi anak kecil ataupun orang dewasa Yang disembunyikan oleh gendong Dicarinya pakai musik itu Bekting, bek, bek, ting Bek, 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 ting Akhirnya nanti dimunculkan kembali Nah, kalau ini yang terjadi tidak Kita gak usah repot-repot Karena apa yang terjadi Ketika saya berpasrah Saya merasa tidak memiliki daya lagi Saya sudah lemes Pasrah sama Tuhan apapun yang terjadi Jadi cuma saya menyebut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sambil disini saya Pasrah lah pokoknya dengan apa Apapun ketentuan dari Tuhan Apa yang terjadi? Satu kekuatan dahsyat Pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa Setelah saya menyebut nama Tuhan sang semesta sebanyak tiga kali Dengan kepasrahan Gak perlu pakai perlawanan Gendro itu terpental Akhirnya Karena yang tadinya itu dia memunculkan Seperti ini kan muncul kakinya kan Karena saya gak bisa nengok gini-gini Gak bisa Nyuar aja gak bisa apalagi nengok Jadi saya yang saya lihat itu Hanya kakinya yang sangat besar itu Jadi gak sampai full gitu? Gak sampai full Karena saya gak bisa bergerak Kayak gini Jadi saya cuma merhatiin itu Begitu sangat mengerikan Melihat bulunya itu tadi Itu kakinya Kalau diukur dengan manusia ya Kakinya itu Itu tiga kali lipat dari panjangnya Dibanding kaki manusia Nah petikanya disini Ternyata untuk melawan Makhluk-makhluk jahat semacam itu Kita tidak boleh menentang ya Kita tidak boleh Sekalipun diganggu Kalau bisa kita ya Berpasrah aja terhadap Tuhan Jadi gak usah kita sesumbar Seperti yang saya lakukan ya Akhirnya kalau kita kalah energi Kita kalah ilmu Apalagi yang belum pernah belajar kanurakan ya Hanya mengandalkan ilmu-ilmu dari Ayat-ayat suci kayak gitu Aduh jangan Jangan pernah nantangin makhluk kayak gitu Fik saya sendiri yang menjalani Lebih baik Kalau ketika kita diganggu Kita mencoba untuk mendekat terhadap Tuhan Makhluk itu tadi Setelah itu kepental burak itu Saya seketika itu juga langsung dapat berbicara Dan bagaikan kena rantai Rantai itu jebol Buah Dan saya itu Wah ringan sekali saya Ketika pas dia Apa kepental Saya bisa bergerak Saya lihat makhluk itu Kakeknya sudah gak ada Dan juga Makhluk itu sudah menghilang gak tahu kemana Sampai detik ini Gara-gara itu Makhluk itu gak pernah mengganggu saya lagi Karena saya Dimana-mana sering sekali diganggu oleh genru Jujur aja ini Makhluk yang sering mengganggu saya itu adalah genru Makanya dengan genru itu saya Seperti kayak udah hafal sekali gitu Dengan makhluk genru itu Karena sering diganggu Nah lebih baik kita berpasrah diri Kita mendekat terhadap Tuhan Maka pertolongan Tuhan Tuhan akan menunjukkan Menegakkan keadilannya Karena Atas dasar pertolongan Tuhan Karena sejatinya manusia itu Gak memiliki apa-apa mbak eh Jangan mentang-mentang sudah kebal Jangan mentang-mentang sudah tirakat ilmu Seperti saya dulu ya Jangan gara-gara mentang kita itu Sudah ngaji, katam Kita sudah berguru, kembah yai, kembah dukun Jangan seperti itu Pokoknya sandarkan hati Dan selalu berusaha kita itu ikhlas Dengan segala ketentuan Allah Berpasrah total itu akan menyelamatkan Kalau manusia itu sudah ikhlas dihadapan Tuhan Maka Tuhan akan Seketika itu juga menurunkan keadilannya Apapun itu bentuknya Diganggu generuh, diganggu manusia Bahkan kalau manusia dizolimi oleh manusia yang lain Hati-hati kalau bertemu dengan orang yang pasrah Bagikan masalah yang sudah diserahkan ke pengadilannya Maka siap-siaplah buat orang-orang yang jahil Yang usil, yang suka menyakiti sesama Maka akan mendapatkan balasan yang setimpal Nah disini Maka ada sebuah kesan maupun pesan dari cerita saya Mungkin kalau tidak dengan keadaan seperti itu Saya tidak akan mengetahui bahwa Keajaiban pertolongan Tuhan itu Bisa langsung datang seketika-ketika manusia itu Sudah memasrahkan total terhadap Tuhan Maka saya rasa ini dapat memupuk keimanan ya Dari sebuah cerita saya ini bukan halusinasi Ini bukan rekayasa Demi Allah, demi Tuhan, sang semesta Saya itu melakoni bahkan sampai saya itu sakit Ketika habis ditakut-takutin oleh genru Saya akhirnya dapat terlepas Saya nunggu orang di perempatan Ada orang jalan kembali Di tempat itu juga Dia masih berani nakut-nakutin orang itu Tapi sampai detik ini Ya Allah mendulilahnya dia tidak berani nakutin saya lagi Karena apa? Saya merasa bahwa diri saya tidak memiliki apa-apa Yang saya miliki hanyalah Tuhan sang semesta Jadi saya apapun selalu saya berusaha pasrahkan Ditakutin, padahal itu orang berapa Kalau tidak orang dua, orang tiga itu Orang tua semua itu ditakutin Duh, itu suara apaan? Saya lagi ada di perempatan itu Saya melihat itu Saya dalam hati saya juga ketawa Padahal saya habis kena belenggu Maka Jangan remehkan makhluk gaib Bahkan Mbak E juga pernah dengar kan Ada orang yang memotong pohon ya Memotong pohon Akhirnya kesurupan hari itu Sampai mati Pernah mendengar ga? Iya kan? Belum lama ini Di Jawa sini kejadian kan Sampai mendengar kan? Nah Maka itu Jangan pernah remehkan makhluk-makhluk seperti itu Walaupun memang Receki Pati dan jodoh itu adalah Rahasia Tuhan yang Maha Esa Alangkah Baiknya kalau Sakaratul maut Seseorang Itu berending pada Apa? Kisah-kisah yang baik Kayak gitu Yang penting jadi manusia adalah Kalau bisa Jangan pernah kita itu Semena-mena terhadap Apapun dan siapapun Bahkan Tidak hanya terhadap manusia Terhadap makhluk gaib Juga terhadap pohon Pohon besar itu Kalau zaman dulu Mbak E Saya ceritakan Ya disini Seseorang mau motong pohon besar Itu pasti selalu Dijawab terlebih dahulu pohonnya Dan alangkah lebih baiknya Disusuli dengan tanaman yang baru Supaya alam semesta itu Tetap terjaga kelestariannya Nah petikannya Jika lau ingin selamat Selain dari pasrah Janganlah merusak Keadaan dari Alam semesta Nah kisahnya tadi Setelah saya pulang Dari ditakut-takutin Genruo Akhirnya keesokan harinya Saya sakit Karena apa? Saya kalah ilmu Saya kalah energi Maka kalau kita Sampai bertarung dengan Makhluk halus Apalagi Genruo Kita dalam belenggunya Akhirnya pasti kita Badan kita drop Saya menggigil Kuanas dingin Akhirnya dibawa ke dokter Oleh orang tua Saya ceritakan Apa yang terjadi Bahwa saya habis Dibelenggu oleh Genruo Saya ceritakan terhadap Orang tua saya Saya dibawa ke dokter Ngedrop badan saya Dan selama Kalau tidak salah Saya 4 hari Itu baru Mengalami kesembuhan Berangsur membaik Kayak gitu Ini cerita Bukan hanya sekedar cerita Cerita mistis Tapi ini nyata Dan Kalau tidak percaya Dari saripati Yang diceritakan tadi Buktikanlah sendiri Nah jadi Sangat seru sekali ya Ini tuh Cerita mistis Tetapi kita juga Bisa mengambil Hikmah Dari cerita Mas Neni Kalau Ketika kita Berhadapan Dengan Makhluk Kita jangan Sombong Jangan angkuh Jangan malah Nantang ya Walaupun Ditakut-takutin Biarin aja Kita Kita berusaha Legowo Ngerima terhadap Tuhan Karena saya sendiri Menjalannya Itu sangat Wah fatal nanti Kita gak perlu nyerang Karena Tuhan itu Maha adil Maka Tuhan akan Memberikan pertolongan Boleh dibuktikan Kok Mbak Boleh dibuktikan Dan Tadi Untuk cerita Yang Apa Seseorang yang meninggal Setelah Menebang pohon Itu juga Saya denger Dengar ceritanya Ya Gak jauh ya Dari kampung sini Juga itu kan Pohonnya padahal Remeh banget Hanya ada di depan rumah Makanya Kalau mau nebang pohon Itu sebaiknya Ya Permisi dulu Permisi dulu Ya Tapi kebanyakan Orang itu Ngeyel Dibilangin Banyak sekali orang itu Enggak percaya Pohon kok Digini Pohon kok Digini Kita dianggapnya Orang gila Karena apa Dia gak memahami Dengan spiritual Dia mungkin Belum pernah Yang namanya Lakon Meditasi Mendapat Petunjuk dari Tuhan Secara langsung Kita Berhadapan Dengan makhluk astral Secara langsung Maka Banyak yang meremehkan Mungkin menganggap Bahwa orang-orang Seperti kita Ini dianggapnya Orang gila Kayak gitu Ya Nah itu Saya sangat menyayangkan Sekali gitu Rata-rata orang yang Seperti itu Menurut saya Ya Dia Dalam perkeyakinan Saya rasa Hanya katanya-katanya Tapi tidak pernah Menjalani spiritual Secara langsung Ya saya wajarkan Kayak gitu Buat kita Sebagai manusia biasa Ya Yang harus menghormati Makhluk kait Oke Terima kasih Semoga video ini Dapat Menginspirasi Teman-teman semua Dan menambah Wawasan teman-teman semua Tentang Dunia Selain Dunia apa ini ya Oke Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih